Memiliki letak geografis di tengah pegunungan, selain akses transportasi udara, pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Papua gencar membuka jalur transportasi darat. Lintasan Transpapua-Oksibil DKI sepanjang 80 km masih dalam proses perbaikan. Hari ini tim Liputan Berita 1 akan menelusuri bagian jalan dari Transpapua yang dimulai dari Kabupaten Pegunungan Bintang atau Kota Oksibil sampai dengan Kabupaten Yahokimo atau DKI. Perjalanan ini akan menempuh jarak sepanjang 80 km. Dan tentunya kita harus menggunakan kendaraan double garden karena medannya yang sangat curam dan juga menanjak. Berbatasan langsung dengan Papua Nugini di bagian timur, Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki 34 distrik yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagian distrik belum memiliki akses transportasi darat, sehingga hanya dapat dilalui menggunakan jalur udara. Pemerintah daerah setempat berkomitmen untuk terus membuka akses transportasi darat yang menghubungkan setiap distrik. Perlahan tapi pasti, perbaikan jalan lintas Transpapua cukup memiliki kendala. Selain kontur tanah berbatu, curah hujan yang tinggi cukup membuat medan yang curam menjadi sulit dilalui kendaraan. Jalan Transpapua, Pegunungan Bintang, Yahokimo, sudah mulai dibangun sejak tahun 2014. Namun berdasarkan pemantauan kami, hingga saat ini masih terus dalam proses perbaikan. Dan kondisi medan akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca. Jika hujan lebat berkepanjangan, jalan akan semakin licin, ditambah lagi hingga saat ini belum ada penerangan. Selain dikelilingi pepohonan berlumut, yang merupakan potensi objek wisata baru Pegunungan Bintang, lintasan Transpapua yang memiliki lebar hingga 7 meter ini juga diapit oleh jurang yang cukup curam. Dalam berkendara, pengemudi harus ekstra berhati-hati. Terlebih, jika kabut turun, jarak pandang pengemudi cukup terbatas. Di sepanjang perjalanan, tim Liputan Berita 1 bersama warga setempat beristirahat di kilometer 60. Sejumlah aliran sungai, dengan air yang sangat jernih, menjadi objek menarik bagi para pelintas. Masyarakat kampung setempat terkenal memiliki pribadi yang ramah. Tak jarang pendatang diberikan arah petunjuk jalan menuju tempat tujuan. Saat ini kita sudah berada di benchmark 02 atau kita sudah menempuh perjalanan sejauh 60 km. Tadi kita memulai perjalanan dari kota Oksibil pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pukul menunjukkan 2.30 waktu Indonesia Timur. Sembari menikmati suasana alam, udara sejuk dan suara aliran sungai menjadi momen yang tepat untuk mendirikan api unggun. Serta membakar daging ayam yang telah kami siapkan. Dan boneng yang merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejauh 60 km, kendaraan Double Garden mampu menempuh perjalanan selama 2,5 jam. Sedangkan sampai di DKI, tim Liputan Berita 1 membutuhkan waktu selama kurang lebih 4 jam untuk mengaruhi medan sejauh 80 km. Kecepatan kendaraan melaju bergantung pada kondisi tanah dan cuaca. Jika ingin melintas, sebaiknya pengendara mengumudi di saat matahari masih bersinar. Karena lintas Transpapua Oksibil DKI belum mendapatkan pasokan listrik penerangan jalan. Namun pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang memastikan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, lintasan yang menjadi jalur utama Oksibil DKI ini dapat selesai diperbaiki dan membuka akses jalan lainnya. Hal ini sebagai bagian dari pengembangan fasilitas infrastruktur jalan untuk kebutuhan masyarakat setempat. Lintasan yang baru saja kita lalui merupakan jalanan utama bagi masyarakat yang akan berpergian dari wilayah Oksibil menuju DKI ataupun sebaliknya. Kita tadi membutuhkan waktu kurang lebih selama 4 jam untuk melintasi perjalanan sejauh 80 km. Tentunya kita berharap jalur ataupun akses darat di seluruh wilayah Papua dapat segera diperbaiki. Selain akan memberikan rasa nyaman, tentunya hal ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat Papua. Anggit Hermowati, Nova Maulana, Muasin Jalal, DKI, Papua.